Buya Yahya menjawab Assalamualaikum Buya Saya ingin menanyakan Buya Jadi berapa hari lalu Saya sempat berdiskusi Dengan istri saya mengenai talak Namun pada saat itu Ada kesalahpahaman Dimana saya mengucapkan kalimat Ada perbedaan pemahaman Jadi bisa saya ucapkan Jadi saya mengatakan pada saat itu Mau talak 3 Mau talak 2 Mau talak 1 Tanyakan saja ke suamimu Tapi di sisi lain istri saya mendengar Kamu talak 3 Kamu talak 2 Tanyakan suamimu Dan disitu saya sudah meyakinkan Bahwa saya mengucapkan mau Tapi istri saya Percaya tapi masih was-was gitu Buya Sampai sekarang Bahwa dia meyakini bahwa yang saya ucapkan itu Kamu talak 3 Kamu talak 2 Tanyakan ke suamimu Padahal saya hanya menjelaskan Mau talak 3 Mau talak 2 Pertama 1 Tanyakan ke suamimu Dan tidak ada niatnya Buya untuk menaruh istri saya Kita hanya berdiskusi Tanya jawab Bagaimana caranya Supaya saya bisa Menghilangkan Rasa was-was istri saya Buya Itu yang pertama Yang kedua Apakah ucapan saya itu Termasuk talak Buya Mungkin sekian Pertanyaan saya Terima kasih Yang pertama adalah Jangan senjata kita Jangan senjata kita Atau ngancam istri hanya talak Kalau begini kamu tak talak Kalau ini kamu tak talak Tidak punya kelebihan laki-laki Semacam itu Dan juga perempuan Jangan dikit-dikit Minta talak Minta talak Giliran suaminya emosi Di talak beneran Nangis Jangan main-main tolak Jangan Kalau diskusi Jangan urusan talak Kalau ada permasalahan Diselesaikan Tolak itu Betul-betul dibikirkan matang Direncanakan Ingin mencerai Sudah dibikir panjang Tidak mungkin bersama Dilihat Dipertimbangkan Meminta pendapat sana-sini Akhirnya nyimpulkan Tolak Diucapkan Seperti itu Kemudian Sampaikan kepada istri Anda Tidak usah ragu-ragu Anda tidak mencerai dia Kau hanya menatakan Apakah tolak satu Atau tidak Dua Itu tanyakan Anda tidak mencerai Jadi yang dianggap adalah Omongan Anda Selagi Anda pun Tidak meyakini kalimatnya Sore Anda tidak mengatakan Engkau aku cerai Tidak Apakah aku mau Mentolak satu Atau dua Atau tiga Tanyakan kepada Suamimu Jadi bukan kalimat mencerai Kecuali Engkau aku cerai Itu Jadi tidak ada di situ Jadi itu pun tidak jelas Kalimatnya Maka tidak dianggap Sebagai sore Apalagi Anda mengatakan Saya tidak niat Saya hanya menyontohkan Dan contohnya pun Bukan mencontohkan Kalau mencontohkan Kepada istrinya Dengan kalimat sore Jatuh loh Misalnya seorang Misalnya Seorang suami berkata Kepada istri Contohnya Wahai istriku Ngomong sama suaminya dia Ngomong kau Wahai istri Engkau aku cerai Jatuh cerai Kalau dia ngomong sama istrinya Begitu Biarpun dalam memisalkan Kalau di hadapan istrinya Ngomong begitu Jatuh cerai Makanya Hati-hati Anda tidak mencerai Dari kalimat yang Anda sampaikan Tidak jatuh cerai Dan kalimat seperti itu Tidak jatuh cerai Karena Anda tidak mengatakan Kalau cerai Hati-hati Kalau mau cerai Satu atau dua Tanyakan suami mau apa itu Tawaran atau diskusi Itu bagaimana Sudah jelas Jadi Anda tidak usah ragu lagi Tidak usah tanya ke sana sini Yang penting Hubungan suami Anda Masih Hubungan suami istri Masih sah Kemudian setelah itu Jaga Jangan gampang Menuju perceraian Pikirkan yang matang Diskusikan Dan selesaikan masalahnya Jadi cerai itu Ada satu Dua Tiga Itu untuk belajar Satu untuk belajar Untuk berbenah Dua untuk berbelajar Baru setelah itu diselesaikan Dengan cerai tiga Karena apa Sudah tidak bisa dibenahi lagi Wallah Lambis Selap